assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim students we will discuss about lever pengungkit ya simpel mesin pesawat sederhana lever pengungkit and then incline plane atau apa pidang miring and then pulley pulley is but today maybe i will share my screen maybe this one yeah this is the picture about the simple machine in our daily life yeah this is the lever it can be twister like this and then tongs maybe sometimes when we when we want to eat something we cook with this and then fishing pole and then broom this is the example of the lever and then this is the what is that lever maybe in at glance aja nanti saya akan lebih cepet karena kita nanti ke contoh soalnya ya ini adalah pengungkit kelas pertama atau jenis pertama ya kalau jenis pertama we observe that the fulcrum or pivot ya at center jadi yang dilihat itu centernya sini di centernya ini apa kalau fulcrum berarti pertama ya if the center position of lever is fulcrum or pivot it means that this is levers first class jadi kalau yang di tengah itu adalah jadi kalau yang di tengah itu adalah fulcrum pivot atau titik tumpu yang di tengah pada pengungkit maka itu adalah first class atau first jenis pertama in a first class lever the fulcrum is in the middle and the the load and effort is on either side jadi load sama effortnya load itu beban effort itu kuasa ya jadi yang di tengah ini yang yang dijadikan patokan ya the standard to decide the class of the lever is what is what the position at the center okay and then and then the next yeah that is the theory and then now the what is that what is that ini adalah contohnya the examples of lever of the first class okay ya lever first class yang pertama ini ya jungkat-jungkit ya sisau and then sisau this is this is this class and then hammers close atau yang aku punya palu jadi palu itu depannya buat mukul yang belakang buat apa mengungkit ya okay itu first class contohnya nah now we go to the theory of lever second class if if the first class the center position is fulcrum now for the second center is load yang di tengah itu load yang di middle middle of lever is load jadi in a second class level the full group is at the end jadi titik tumpunya itu berada di ujungnya di akhirnya with the load in the middle tapi loadnya atau bebannya di tengah ya this is second class now i directly to the examples this one lever second level nah this is these are the example of levers yeah wheelbarrow ya apa itu namanya kalau dorong and then stapler you know stapler in our daily life to ya to make it one sum of peppers and then nutcracker ya nutcracker maybe ya very rare in our daily life itu jarang ya kalau nutcracker itu apa namanya pemecah kacang ya kulit kacang oke the last third class ya yang ketiga itu adalah yang di tengah effortnya so the middle effort at the middle position ya jadi yang di tengah itu adalah titik kuasanya gitu ya oke nah sekarang kita menuju ke soal saja ya contoh soal stop my sharing and we go to oke sekarang coba sih kita ya dari awal oke eh nama Mbak Mbak Zalva Assalamualaikum Mbak Zalva Padria Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Zalva Mbak Zalva Assalamualaikum Mbak Kris Assalamualaikum Mbak Kris Waalaikumsalam oke please read number five this is necessary to get something moving this is necessary to get something moving ini ini dibutuhkan untuk membuat barang itu bisa bergerak apakah beban gaya which itu yang bidang miring itu screw which itu kayak apa itu ya atau screw yang mana Mbak yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu bisa bergerak which 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 are you are you are you are you sure yang bikin bisa bergerak aku lupa kan gaya ya biasanya kalau itu kita kan gaya Mbak ya kayak dorong kayak tarik kan gitu ya force force oke kita cari force ya thank you Mbak now Bumaira Assalamualaikum 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 nomor 7 Mbak Umaira nomor 7 what should you do to reduce the amount of effort needed to lift something using a first class leather first class tadi gini Mbak ya ya di tengah kan blue chrome ya top effort and then this is load and this is the effort effort what should you do to reduce the amount of effort needed to lift something using a first class leather gimana supaya ini lebih enteng yang mana Mbak kalau yang pertama coba dibaca semua ABC Mbak Umaira Mbak Umaira move the fulcrum to the middle of the lever move the fulcrum closer to the load move the fulcrum closer to the effort oke based on your opinion Mbak Umaira yang mana yang A itu fulcrumnya at the middle yang B fulcrum closer to the load jadi fulcrumnya titik tumpunya di deketin sama beban kalau yang C yang B gimana yang B itu move the fulcrum closer to the load ini kan loadnya ini bebannya ya and then ini effortnya kalau bikin enteng ini fulcrumnya ke kanan atau ke kiri biar enteng ke kanan oke good very good ke kanan ya jadi kita geser ke kanan we move the fulcrum closer to the load so if fulcrum closer to the load it make reduce the amount of effort needed jadi kalau titik tumpunya itu didekatkan ke beban maka akan mengurangi effortnya gaya kuasanya oke very good Mbak Humairah oke thank you we go to the next the efficiency of simple machine is is always less than 100 is equal to 100 is always always 50 is more than 100% actually yeah of course more than 100% ya jadi harusnya lebih dari 100% artinya bisa lebih enteng gitu ya oke we go to eh figure one and until oke number ten and it help from from Mas Raka halo Mas Raka halo yes eh number ten mas D top ya D kayaknya D apanya yang C jawabannya coba dibaca Mas coba D which of the following statements is true for figure one B is the resistance A is the fulcrum and C is the effort oke kalau C itu B is B is the fulcrum A is the effort C is the resistance full krum full krum nya B mas 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 iya iya full krum apa full krum apa titik apa titik tumpuk kuasa atau beban tumpuk tumpuk tumpukan berarti yang tumpuan Thomas berarti yang ini yang ini kan segitiga ini kan ya halo iya jadi yang jadi fulcrum itu adalah yang A berarti kan ya yang A lalu kan ya berarti A D D kan kamu tadi jawab apa D D D oh D iya saat ikut dengernya C oke thank you mas Raka very good oke because of the A is full krum so the answer is D ya oke number Mbak Fania Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Fania number 11 Mbak Fania read first and figure one if the distance A to B is 20 cm and the distance from A to C is 80 cm method the mechanical the mechanical advantage of the system is tak ngerti pak error tak tahu jawabannya tadi pas zoom tadi itu laptop error oke oke saya wait ya oke in figure one if the distance from A to B is 20 A to B tulis ya mbak ya 80 cm 30 cm and the distance from A to C is 80 cm 80 cm ya then the mechanical advantage of the system is do you know the formula mbak Fania gak tahu pak atau kok error oke oke it's okay oke because number 10 the answer is G so B is resistant isn't it B is load oke atau resistant and then C is E4 E4 oke and then this is a full chrome yeah full chrome so everyone to find out the mechanical advantage just what E4 arm ya lengan kuasa E4 arm ya divided by load arm load arm ya lengan nah E4 arm nya berapa E4 arm nya 80 cm ya kan cm 30 cm and then load arm nya sorry 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 80 cm load arm 20 cm okay like this okay and then we register unit like this okay and then we register unit coret and then 80 divided by 20 mbak Fania so what is the result mbak Fania 4 4 ya 4 ya ya 4 ok so the mechanical advantage is 4 it means that mengangkatnya itu seperempatnya jadi kalau bebannya if the resistance is for the example ya if the resistance is 20 ya 20 newtons ya contohnya misal bebannya itu 20 newton maka kita mengangkatnya cuman dengan berapa seperempatnya berarti berapa 5 5 newton oke the meaning of mechanical advantage is the numbers ratio yes 20 newton ya jadi kalau misal ini bebannya ini 20 newton ya yang di B itu nah ternyata angkatnya itu cuma butuh 5 newton saja why because the mechanical advantage karena keuntungan mekanik ya semakin tadi mbak Humaira ya kalau kita pengen enteng lagi the fulcrum must closer to the load jadi kalau fulcrumnya itu dekat dengan load atau beban the mechanical mechanical advantage nya also big jadi keuntungan mekaniknya juga besar if the mechanical advantage is so big we need only a few of force to lift big thing with weak force maybe like this ya this is the example jadi dengan keuntungan mekanik 4 itu kalau bebannya 20 kita hanya mengangkatnya butuh 5 newton ya if our lever simple machine the mechanical advantage is 4 and then the load is 20 newtons we just need 5 newtons to lift 20 newtons gitu jadi kita hanya butuh 5 newton untuk mengangkat beban 20 newton ya jika kita menggunakan simple machine pengungkit lever ini yang keuntungan mekaniknya 4 ok any questions maybe from number yes ppt-nya bisa ditaruh virtual class apa yes ppt-nya bisa ditaruh virtual class yang tadi yang materinya tadi ok yes ok i will i will put in the virtual class ok makasih ok you're welcome ok maybe any question from my explanation today any question ya enggak ok sudah ngerti ya ok ok saya akan lanjut kalau gitu akan lanjut we continue to the next ok since one ok wait wait ok 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 twister nak apa itu sama ini ya pemecah ini ya ya eh siapa yang belum ya Mbak Rameiza Assalamualaikum Mbak Rameiza Mbak 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 Rameiza oh iya Mbak Rameiza this one Mbak ini termasuk punggit jenis keberapa Mbak jangan dimatikan mic nya masih mati gimana Pak yang tak lingkari ini with the red line ini punggit jenis berapa level first class second class or fourth class if first class Mbak Rameiza the middle is full chrome ya if second class the middle is load if the third class the middle is E4 so Mbak Rameiza so Mbak Rameiza what class second ini yang berapa second first second 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 it means that the middle is load ya Mbak yang di tengah load ya ya are you sure this is pivot sininya kan full chrome tuh and then this is load or resistance ini beban kan menekannya kan di tengah sini iya kan halo iya ya berarti kalau di tengahnya E4 what class first huh this is full chrome first third class ya ya class good thank you Mbak Rameiza Mas Farel Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Farel now your turn is to analyze this kamu mengenalisa ini ini termasuk first class yang tengahnya full chrome or second class of lever if the middle is load and then third class if the middle is E4 which one second second good why why mas Farel why mas Farel you choose second because mana di tengah di tengah di tengah di tengahnya apa apa itu loh apa load kacangnya di tengah ya ya bebannya di tengahnya this is load ya and then this is what what is it what is this full chrome ya iya and then this is E E E E E E E4 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 thank you thank you mas Farel then we go to the next next okay this is about pulley pulley atau control ya we 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 decide the mechanical advantage based on the what is that on the road where the load hang hang ya jadi dimana dia akan menggantung kalau ini karena roadnya satu ya satu ini gantungnya tetap disini ya karena ini adalah E4 jadi ini tetap satu kalau ini gantungnya di dua satu dua berarti keuntungan mekaniknya the mechanical advantage is two and then this is one ya one two three tiga ya one two three berarti ini the mechanical advantage is three this is which one ini yang mana ini banyak sekali this is one and then two two three four five five yeah the mechanical advantage is five ya jadi yang gantung yang ini enggak ya yang ini enggak yang ini enggak silang because this is for the effort for the effort for the effort yeah without this okay this is no because this is the effort yeah okay um the mechanical advantage of the pulley just based on the physically of structure the rope and yeah the wheel rodanya okay we go to the next this is also lever okay okay i think finish yeah wait okay okay we go to the next uh discuss about inclined plane like this yeah um i wanna make this become full screen inclined plane inclined plane this is slope okay this is slope from this until this we call it as slope 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 and then this is rain okay in the end okay 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 the mechanical advantage yeah the mechanical advantage of uh uh inclined plane can be found by divide division or by dividing slope yeah with heat okay the notation of slope is s and the notation of heat is yeah and this for the example for the example if if the slope is about maybe um 10 for the example 10 10 10 meters and then the heat 5 meters 5 meters so become 10 meters yeah 10 meters per 5 5 meters as usual we reduce the unit like this so the result 10 divided by 5 is 2 so that's why the mechanical advantage without unit jadi kenapa keuntungan mekanik itu tanpa unit atau tanpa satuan karena satunya sudah sudah di hilangkan sudah di reduce nah what is mean what is mean that the mechanical advantage is 2 apa sih artinya kalau mechanical advantage itu 2 contohan 2 artinya begini jika ya if this resistance misal ini itu ini resistennya itu 10 Newton 10 Newton ya so the people just need 5 jadi separuhnya ya because mechanical advantage equal with resistance or load area divided by e4 e4 nah kalau kita sudah tahu mechanical advantage nya ya ma nya adalah 2 dari sini dari sini mechanical advantage nya maka this is a 2 and then oh i'm sorry 2 ya equal the resistance or the load is 10 Newton's ya nah and then what about e4 e4 masih dicari cari kan maka e4 ya equal with 10 Newton per 2 because the mechanical advantage is 2 ya jadi ini pindah ini kesana ya ini juga kebawah so the e4 is only 5 Newton's ya from this incline with mechanical advantage too if we want to lift 10 Newton's of resistance we just need effort about 5 Newton's jadi kalau kita mengangkat beban itu 10 Newton karena mechanical advantage nya 2 maka kita hanya butuh 5 Newton mengangkatnya jadi lebih enteng how about if this is 20 20 meters for the slope and the height still 5 meters ya gampang berarti the mechanical advantage is the slope slope is 20 20 meters ya we have to ride the unit so we not miss the process and then the height is 5 meters ya 5 meters so we reduce meters like this oke and then 20 divided by 5 is 4 ya maka kalau slope nya tambah gede mechanical advantage nya juga tambah gede if the mechanical advantage become bigger ya kita tambah enteng maka effort nya ya kita bisa cari ya sama dengan equal with load or resistance per mechanical advantage ini the second case ya kasus kedua maka load nya still 10 Newton ya 10 Newton mechanical advantage nya 4 ok 4 so the result is 2 point 5 ya 2.5 Newton there is no reduction of unit because mechanical advantage without unit nah ini 2,5 Newton tadi 5 Newton berarti lebih 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 ini ya keuntungan mekaniknya lebih gede maksudnya apa maksudnya untuk mengangkat 10 Newton itu kita hanya butuh 2,5 Newton kalau keuntungan mekaniknya 4 kalau keuntungan mekaniknya 2 kita hanya butuh 5 Newton ok gimana Fania kamu faham lumayan lah ya pak ok 25% ok ok ya ini teori dan juga aplikasi bagaimana untuk mencapai keuntungan 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 kemudian kita bisa mencapai kekuatan bahwa kita harus meningkatkan sesuatu dengan keuntungan 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 jadi ini adalah teori untuk mencari keuntungan mekanik dan juga ketika keuntungan mekaniknya ketemu kita bisa mencari kuasa berapa yang kita butuhkan untuk mengangkat jika menggunakan alat ini seperti itu ya mungkin Anda pernah tahu atau Anda pernah lihat orang ingin untuk mencari box ya big box to the truck from the ground to the truck usually using inclined plane ya maybe using vehicle ada yang menggunakan kayak kendaraan but sometimes only using inclined plane bidang miring ya kan untuk memindahkan to move one object to one to the other place jadi objek yang berada di satu titik misalnya masih di tanah dinaikkan ke truck menggunakan inclined plane atau bidang miring pernah lihat ya halo Mas Kanendra Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Kanendra Have you ever seen some people maybe someone that move the box from one place to the other place from the ground to the truck pernah lihat pernah ya why why using inclined plane kenapa menggunakan bidang miring lebih ke tank sama tenaga ya oke very good if the forces reduce so the work also reduce if the work reduce it means that we only need few energy ya energinya bisa sedikit aja we can save our energy to when we lifting something from one 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 position to the other position ya jadi ketika kita menggunakan simple machine maybe inclined plane it can be lever or pulley maka kita bisa save energy ya karena kita makanya tidak menggunakan jumlah kaya yang sama ya we just reduce our what is that our effort if for the example in this question if the load is 10 newtons and the mechanical advantage is to we just need about 5 newtons to lift 10 newtons over about 5 meters jadi kita hanya menggunakan 5 newtons untuk mengangkat 10 newtons dengan ketinggian 5 meter ya itu ya oke 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 maybe any questions jenis